Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mas bro ya kali ini kita akan memperhatikan cara menggunakan terapi laser ya oke langsung ke TKP ya guys ya yuk let's go nah ini semi konduktor laser treatment instrument ini adalah alat untuk terapi laser ya alat yang sangat canggih teknologi canggih di jaman milenial ini ya bisa untuk terapi hipertensi penyakit stroke ya dan lain-lain sebagainya ya sobat-sobat ya nah ini ini unitnya ya bentuknya seperti jam aja ini sobat-sobat ya nah ini bagian belakang ya oke langsung ke pengoperasiannya ini nah ini kita tempelkan disini ya sobat-sobat ya nah ini kita tempelkan yang sedang-sedang aja nah terus kemudian ini ada charger-nya ini ya bagian charger nah kita colokan ini untuk bagian sinus sinus atau penyakit sinusitis ya sinusitis hidung nah nah ini kita masukkan ini di output nah bagian ini pos ya output nah oke kemudian langsung ini bagian untuk ke nasal kurang maju ya disini ya nah langsung kita nyalain nggak kelihatan ya nah ini tombol-tombol di semikonduktor laser treatment instrument ya ini ada strength terus mood time dan on off ya oke nah tunggu 2 detik ya nah ini menunya sudah nyala ini nah ini bagian intensity intensitas ya namanya intensitas atau kekuatan sinar laser-nya ini jadi ada 1 2 3 4 5 tinggal latur aja ini terus nah ini strength strength atau bagian intensitas menunya atau mode mode-nya nah ini ini udah nyala ya di layar ini untuk mengecek untuk matur nadi ya di pergelangan tangan dan nasal cavity atau untuk terapi hidung teknologi laser treatment instrument ini ya nah ini kita pilih di mode 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 nah ini hidung hidung nah ini adalah untuk bagian hidung bagian hidung kita pilih lagi ini ini menunya pengencekannya ini ada 3 ya jadi untuk mengecekkan peredaran darah atau nadi terus hidung sinus terus bodi cavity ya nah kita ke peredaran darah ini biar darah kita lancar ini nah kekuatan nah kita tinggal atur waktunya ini nah ini untuk pengaturan waktu ini untuk pengaturan waktu ini ada jeda 10 menit ya jadi 10 sampai 60 menit ya 10 10 20 terus 30 menit sampai 60 menit ya sampai 1 jam ini intensity 1 ini ya nah kita nah kita atur nah kita atur intensitas kita atur 2 3 sampai tadi 5 ini ya nah tuh terus waktunya waktu waktunya ini kita atur dari 10 tadi ya sampai 60 menit nah ini adalah bagian belakangnya nih ada 12 hole ya atau 12 lubang sinar infra merah jadi jangan sampai terkena mata karena ini sangat berbahaya sinar infra merahnya ya nah kemudian untuk pemakaiannya ini direkomendasi 30 menit ya jadi pagi siang dan sore pagi sama sore itu yang paling utama dan sore itu biasanya tekanan darah kita itu sangat tinggi ya jadi sangat akurat untuk kita terapi ya di waktu sore ini menjelang mahrib ya nah pokoknya sangat simpel ya tinggal kita tekan bagian bagian on off nya ya kemudian ini adalah tadi tombol strong strong tadi itu namanya kekuatan sinar laser ya dari 1 sampai 5 kemudian ini adalah bagian mode nah bagian mode ini yang berkedip ini adalah bagian untuk mengecek terapi kita ini ya dari pergelangan tangan ini nadi atau aliran darah kita biar lancar ya terus ini 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 kemudian kapasitas badan ini body capacity terus ini ada nasal capacity ya nah ini terus kita nah ini adalah bagian untuk ke hidung nah ini nyala ini nah ini kita tempelkan ke hidung ya nah begini terus untuk pemakaiannya sangat simple juga ini ya kalau belum paham kita tinggal baca di manual booknya ya sobat-sobat ya nah ini dan aksesorisnya ini ada chargernya dilengkapi dengan charger terus aksesoris untuk nasal ya atau penyakit untuk sinusitas sinusitis sorry penyakit hidung itu yang keluar cairan dari hidung ya nah itu perlu diterapi ini ya sahabat-sahabat ya pokoknya sangat simple sekali untuk penggunaannya ini ya nah ini jadi kalau udah habis kita charger lagi ini ya nah ini bagian untuk chargernya ini nah ini garisnya ya terus untuk lebih baiknya ini kita terapi pada waktu sore hari ya karena sore hari tadi tekanan darah kita itu lagi tinggi-tingginya atau kencang-kencangnya ya sobat-sobat ya nah saran dari saya ini untuk selalu menjaga kesehatan ya karena itu adalah modal utama ya agar kita hidup lebih berguna ya bermanfaat ya kita jaga kesehatan kita ya oke sampai disini dulu ya oke mas bro ya sampai disini dulu ya saya memperhatikan cara menggunakan laser treatment ya jadi alat terapi untuk mencegah penyakit stroke hipertensi kemudian sinusitis ya dan lain-lain ya ini sangat recommended bagi sahabat-sahabat untuk dapat membeli di channel kami ya oke semoga bermanfaat ya nah ini alatnya nih laser treatment tipenya denger ya laser treatment 12 lubang ya nah ini sebelumnya ini adalah 7 lubang nah ini yang 12 hole ya 12 lubang ini yang produk yang terbaru ini oke semoga bermanfaat ya dan salam sehat selalu ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur thank you selamat menikmati selamat menikmati